Intro Pernikahan yang bahagia adalah dambaan semua orang termasuk saya dan Anda Karena itu simak hasil studi yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology Nah menurut hasil studi ini bahwa pernikahan yang bahagia itu ada tanda-tandanya Yang cukup menonjol adalah adanya komunikasi yang terbuka antar pasangan Jika komunikasi tidak terbuka bahkan misalnya kehilangan topik pembicaraan Jadi ketika berdua gitu ya lalu merayakan Natal istilah saya Kenapa? Sunyi senyap Merayakan Natal kok sepanjang tahun gitu Jadi kalau berdua lalu mau ngomong apa ya gitu Kayaknya gak ada topik yang pengen diomongin nih gitu Ya diem-dieman deh Nah itu pernikahan dalam bahaya Ketika mau berbicara soal keuangan Wah jangan nanti bisa berantem nih kalau terbuka Nah itu pernikahan dalam bahaya Wah kalau gitu bicara soal seks Wih jangan ini tabu Sungkan gimana ngomongnya ya soal hal ini gitu ya Seputar seks, seputar kepuasan dalam hal hubungan suami istri Gimana enaknya Waduh sama sekali tidak pernah dibicarakan Nah itu tanda-tanda pernikahan dalam bahaya Karena itu disarankan untuk membangun Sebuah komunikasi yang sehat Antara suami istri Pernikahan yang sehat itu seharusnya Makin lama usia pernikahannya Itu makin intim, makin akrab, makin terbuka Makin bisa berbicara apa saja Tidak ada halangan untuk mau bercerita soal uang Soal bantu adik, soal orang tua butuh uang tadi di transfer Tidak ada halangan untuk bercerita atau berkata Wah tadi seksnya enak gak tadi posisi waktu jongkok tadi Waktu duduk tadi, waktu begini tadi Tidak ada halangan untuk berbicara apa saja Nah kalau itu adalah pernikahan yang sehat dan bahagia Dimana ada keterbukaan dan keintiman untuk berbicara apa saja Maka bagaimana tipsnya untuk membangun komunikasi yang semacam itu Yang pertama adalah jadilah teman bicara yang baik Teman bicara yang baik itu artinya Anda menjadi pendengar yang sabar Pendengar yang positif, supporter gitu ya Kalau dia bercerita apa saja gitu ya Karena memang harus akrab dalam bidang apa saja Maka Anda memberikan komen-komen sebagai seorang sahabat Jadilah juga tukang cerita yang antusias Jangan merasa bahwa wah ini gak perlu untuk diceritakan Nah lama-lama gak perlu semuanya gitu ya Lalu gak ada yang mau diceritakan gitu ya Jadi Anda bisa bercerita apa saja Mengenai hal-hal yang tidak penting Hal-hal kecil sehari-hari, kejadian di kantor Maka berceritalah dengan antusias Tidak perlu lama ya Kalau dia pasangan Anda mungkin telinganya gak kuat mendengar Ya pendek Tapi jangan sungkan, jangan merasa bahwa ini gak perlu diceritakan Anda mulai membangun komunikasi dengan mulai bercerita Nanti kan dia juga akan menjadi lama-lama pandai atau bisa bercerita Lalu komunikasi terbentuk Untuk memiliki komunikasi yang terbuka dengan pasangan Maka hargailah saat dia terbuka Misalnya dia bilang, wah tadi saya bantu adik 500 ribu Wah tiga hari lalu orang tua 1 juta Maka berikan komentar Saya tuh bangga punya pasangan kamu Kamu orang yang baik, kamu berbakti kepada orang tua Pasti kamu akan diberkati Nah, kalau Anda marah maka dia akan berhenti terbuka Bukan berhenti memberi Karena dia punya filosofi hidup Kalau saya memberi, saya bahagia Kalau saya berbakti, saya diberkati Maka Anda harus menjadi teman hidup yang baik Percayalah 100% Percaya Kalau dia itu berbuat baik sama adik Berbakti kepada orang tua Pada dasarnya dia orang baik Prinsipnya dia orang baik Dia pasti juga akan baik kepada saudara Kalau kepada orang lain panti asuhan dia murah hati Pasti juga dia murah hati kepada saudara Asal saudara jadi teman hidup Teman bicara yang baik Karena itu hargailah keterbukaan Milikilah keterbukaan Dan jalani hidup Anda dengan bahagia Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya